Oh kamu dibilangin Miyabi Indonesia? Kamu tau gak kalau Miyabi yang asli itu temen aku? Oh iya Bokap nyokap masih ada? Ada Terus gak ada masalah? Gak ada masalah Gua merasa cukur ya depan dia Gua merasa tidak berguna Gua merasa keuruharaan gua ini belum seberapa dibanding dia loh Gua bukan wanita Amazon, kayaknya dia yang pantas jadi wanita Amazon Sub indo by broth3rmax Hai, selamat datang kembali di channel youtube aku Crazy Dimi Real Karena yang real-real yang crazy-crazy cuma ada di sini Nah kali ini gua ketetangan tamu lagi, pemer satu bangsa yang tipunya beda lagi Ya kalo yang kemarin kan agak gede, terus kemarin lagi gede banget Terus ada lagi yang gede parah, nah ini kayaknya yang ini agak sedikit medium size Gede engga, kecil engga, iya kan? Ini dia, kita perkenalkan namanya, panggilannya adalah Cibay alias... Cibaby Cibaby, Cina maksudnya, kamu dari Cina? Nggak Apa? Itu nama panggung Oh nama panggung Jadi waktu itu aku panggil Miabi Indonesia, terus tiba-tiba dibawanya tuh kayak Cici Baby kan Karena kan banyak yang bilang Cici Baby gitu, ada yang mirip-mirip gitu kan Oh kamu dibilang Miabi Indonesia? Kamu tau ga kalau Miabi yang asli itu temen aku? Oh iya? Iya, dia tinggal di Filipin sekarang Oh iya? Gatau pokoknya kata orang-kata netizen, udah jadi Miabi Indonesia karena Instagram pertama kan lumayan besar kan followersnya Berapa tuh Instagramnya? 50k kalau lebih ga dulu 50k? Ketek dong 50k? 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 Oh bukan 500k? Oh 50k oke lah ya Gak takedown Gak takedown Gara-gara? Gak tau bangun tidur tiba-tiba ke takedown Ilang aja gitu Emang isi kontennya apa? Isi kontennya ya gitu-gitu Gak apa ya, gak terlalu menyorot kemana sih kayak biasa Tapi gak pake baju maksudnya Pake baju Tapi? Tapi gak tau entah kenapa itu ke takedown tiba-tiba Karena mungkin kebetulan waktu itu aku bikin agak settingan gitu sama temen juga Pomer satu bangsa juga tapi yang lebih besar dari aku Tiba-tiba mungkin netizennya dia bapar dan nge-report Instagram aku Oh siapa itu? Woshella Woshella Kebetulan temen dekat juga sama aku Siapa lagi tuh Woshella? Itu bampernya besar Besar banget ya Oh bikin video apa sampe akhirnya di-report masal? Berantem Berantem? Oh tapi itu settingan Terus? Karena ya udah biar naik nama lah ya Akhirnya? Akhirnya mungkin netizennya Woshella baper dan nge-report aku Jadi netizen kita tuh saling berantem gitu Kita nya gak berantem, kita diem-diem aja Ya karena kan settingan Tapi netizen kita yang berantem Yang ribut, emang suka gitu sih netizen Nah terus kamu happy gak sih dibilang mirip Miyabi Indonesia? Happy sih Happy? Kainan kayak gitu Cuma ya, aku bisa telepon sih Miyabi yang asli Tapi jam berapa ya dia di sana? Fidipin paling umur aja Coba ya Nanti deh aku iniin Nah terus abis itu Kamu ngerasa gak ada satu kemiripan sama Miyabi? Tinggal laku ya Emang tinggal laku punya Miyabi kayak apa? Frontal Kalau di frontal itu kan di depan kamera Aslinya enggak tau Aslinya tuh pendiem banget Belum, itu belum terlalu kenal Aku kalau masih baru kenal kayak agak-agak masih malu-malu kucing Kalau udah kenal banget Bobrok Kamu mau jadi pemain bokep juga? Mau Oh bagus dong Oh iya? Pengen Pengen? Pengen coba Boleh mama orang tua? Mama sih gak masalah ya Mama kan udah ngeliat Instagram-Instagram aku Kayak gimana sih? Contohnya coba nanti foto-fotonya Coba ada gak foto-fotonya? Coba aku sambil ngubungin si Miyaboy Tapi suka masuk konten-konten dewasa kayak gitu-gitu Terus kayak agak-agak terbuka misalnya Kita bikin kayak komedian kayak gitu Seksi komedi juga Kayak buka, agak-agak buka baju dikit keliatan itu Oh tau-tau Kelihatan lain gak pakai bra gitu Terus tiba-tiba entah karena video itu aku upload Instagram Nih, Maria Ozawa tuh Kalau itu Maria Ozawa ya sudah pasti Tuh, Maria Ozawa tuh namanya panggungnya Miyabi Iya, Miyabi Iya kan? Iya, iya Tuh, WhatsApp-an tuh Akunnya pernah di-hack juga Tuh, kita janjian makan di Filipina Tuh, rame-rame ini waktu masih sama mantan Iya Ini, nih, Maria Ozawa Oh iya Cantik Tuh Iya, iya Tuh Hahaha The real ya guys, no settingan kalo ini The real The real, nih kita berdiani Loh Emel, apa yang buat kamu jadi kepengen Kepengen jadi atas bokep tuh apa? Suka, suka sama kayak kalo main, kalo main seks gitu Suka sama gaya-gaya kayak gitu Suka aja kayak berfantasi yang memang di luar Kayak misal orang-orang kan biasa aja Kalo aku tuh kayak kemana-mana gitu fantasi Yang dimasukin dua titik Iya, kayak gini Suka aja gak tau Tapi gak maksudnya, bokap nyokap masih ada? Ada Terus gak ada masalah? Gak ada masalah Karena aku di Instagram pun ngasih kayak edukasi juga buat mereka Tapi kan kalo jadi atas bokep kan dipake Iya Itu tergantung, kalo misalnya kamu bahagia yaudah Jalanin Jalanin aja gitu Karena mama orangnya gak mau bawa anak Anak tuh kayak harus kayak gini, harus kayak gini Gak mau Tapi pemain bokep di luar negeri sih itu industri ya Industri besar Maksudnya memang ada Kalo disini mungkin agak tabu Tapi kalo di luar negeri itu banyak sekali kayaknya anak-anak muda yang pengen jadi artis bokep deh Coba kalo kamu nonton Netflix ya Disitu ada how to become artis bokep Berapa banyak orang yang daftar, behind the scene Tapi kamu caranya di dokumentari Oke boleh, coba Itu ada tuh Jadi kayak cewek-cewek yang harus cewek-cewek daftar dulu Abis daftar di cek dulu badannya bagus Iya Abis di cek badannya di cek lagi cara mainnya Betul Kayak gitu-gitu Iya sih Luar biasa loh maksudnya Gue baru pertama kali ketemu sama orang yang mau mengakui sejujur itu Soalnya kan dosa juga ditanggung masing-masing lah ya Eh gak mikirin dosa kayak gini loh Dosa-dosa gue Lu gak usah mikir hidup gue Gue-gue, lu-lu gitu Kalo aku kayak gitu orangnya Mau lu sebenci apa sama gue, lu gak suka sama gue udah gak usah gitu Gak apa-apa ya Gak apa-apa, gue bodo amat Lu gak merugikan orang lain Iya, gue gak minta makan sama lu gitu Umur berapa sekarang? Umur aku 21 tahun 21, udah punya anak? Belum Belum? Oh SMA Berarti umur 17 lah Iya 17 sesuatu ya Oke 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 Terus pekerjaan lu sekarang sehari-hari apa? Model, photoshoot, bikin konten, terima endorsement kayak gitu doang sih Lebih ke stay di rumah aja Lebih ke stay di rumah Oh oke 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 Gue agak speechless ya Karena biasanya kalo ada temen-temen gue yang gue tanya atau siapa gitu Eh lu mau jadi pengen boket gak? Enggak, apa sih gitu-gitu Tapi kalo lu mau ya Mau Apa sih yang bikin lu kepengen jadi pemain boket dari Maksudnya jangan liat gayanya Mungkin kan yang lu liat kayak gue suka yang di ekstrim-ekstrim Fetisnya Fetis-fetis Iya kan Apa ya? Selain itu apa yang bikin lu kayak Gue sih punya link loh buat jadi pemain boket Pekerjaan yang unik aja Iya, yang semua orang mungkin kalo itu mikir-mikir Kalo misalnya orang tuh pekerjaan, gue pengen jadi kerja kantoran Direktur atau apa Aku tuh kayak bukan basicnya gue disitu gitu Maksudnya basicnya gue, gue punya basic tersendiri untuk kerja yang lain gitu Oh iya sih, emang senakal apa sih Cibay? Nakal banget kayaknya gue Apa? Nakal bakarnya tuh apa? Kita kan punya standarisasi di Indonesia ya Nakal-nakalnya tuh ada level-levelannya, lu ini level berapa? Ini level berapa ya? Satu sampai berapa nih? Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Bagaimana ya? Satu sampai sepuluh berapa nih? Tangga, koko berapa kok menurut kalian? Solo? Berarti lu pernah Lu pernah Eh, party seks pernah Ya party seks pernah Oh iya? Ini gue jujur cuma di Nikita Firzani ya guys Di channel Nikita Firzani gue berani jujur Di yang lain gue ga pernah Party seksnya itu Seberapa banyak orangnya? Ceweknya ya Ceweknya ya Waktu itu Ceweknya berapa ya? Ceweknya waktu itu di Bali Waktu itu makin tujuh Anjay Di Jakarta Pernah juga dua kali di Jakarta Tiga cewek Di Bali Tujuh sama temen-temen gitu Terus ada cowok-cowok Cowoknya berapa? Cowoknya ya banyak Sepuluh Jadi kayak di gilir gitu ga sih? Gue ga pernah pesta seks ya Jadi gue ga tau Nakalnya gue ga sampe level sepuluh Palingan tiga lah Tapi ada lokal semua apa boleh? Dulu kayak orang Cenas ada Kayak gitu-gitu sih Campuran Pake kondom ga? Pake wajib Mereka Jadi misalnya gini Misalkan gini Ini kita Ini berhayal aja ya Misalkan Kan rame nih cowoknya sepuluh Ceweknya tujuh Berarti tujuh belas kan Nah Berarti kan abis cowoknya masukin ke Bolongan ceet perempuan ini Terus mau masukin ke bolongan lo Kondomnya dilepas Atau tetep masih pake kondom yang sama? Ada yang pake kondom yang sama ada yang dilepas Tapi beberapa mungkin Karena udah horny Udah horny Udah minum ya Kita ga tau ya Seh Ya enak aja gitu Gue healthy aja gitu Merasa cupun ya? Gue merasa cupun ya depan dia Gue merasa tidak berguna Gue merasa keuruharaan gue ini belum seberapa dibanding dia loh Gue bukan wanita Amazon Kayaknya dia yang pantas jadi wanita Amazon Kok gitu? Jadi lagi Tapi dalam keadaan lagi mabok? Lagi tipsi Berarti lu ga sama cowok juga dong? Sama cewek juga dong? Kalo aku sama cewek sih Mungkin pernah ada sedikit suka Gue kayak tertarik gitu Tapi Engga waktu lagi party sex itu Oh Ya gitu loh Ya gitu loh Oh Ya Tuhan Kalo yang di Jakarta Yang di Jakarta? Jakarta ga terlalu seru sih Cuma Tiga Cewek-ceweknya cuma empat sih Kita temen-temen semua atau ada gadun? Temen sama gadun Luar biar Ini yang gue suka Kejujuran itu Susah banget loh Maksudnya Ketika lu bisa jujur Dari sama diri lu sendiri Dan untuk orang lain Lu pasti Kalo buat gue ya Itu ada rasa Apa kayak Kayak Gak ada yang nyakut gitu Disini Ngerti ga? Ketika lu udah jujur sama orang gitu Karena gini ya Aku tuh Kalo temenan sama siapapun Aku ga bisa bohong Tentang aku siapa Diri aku siapa Kalo lu mau terima gue Silahkan Kalo engga gapapa Gue lebih baik ga punya temen Dibanding gue harus berpura-pura Seperti itu Itu Sifat aku dari Dulu sampe sekarang Tapi Abis kamu party seks itu Ada rasa penyesalan Tuh Aku pengen lagi nih Enak banget gitu Gak ada Malah kayak Dulu tuh sempet kayak Setiap hari Kan udah punya pacaran sama bule nih Setiap hari aku tuh kok Cuma nyari cowok Buat gitu Oh hyper Iya Hyper dirimu Misalnya nih Di club Minum-minum Cuma buka table sendiri gitu Liat nih yang mana nih cowok nih Oh ya itu Sikat blek Eh gimana kenal-kenal Pulang Padahal udah punya cowok Tapi cowok padahal Tapi cowok ga pernah ngajakin Eh bertiga yuk Ber empat yuk Engga Pernah sih tapi Dia pengennya sama cewek lagi Oh kalo dirimu maunya cowok Iya gue cowok sih Karena mungkin masih ada keegoisan sedikit ya Karena kalo sama cewek ya Pernah Pernah Gue udah ngontek dekat loh Gue tuh terdekat interview orang yang terlalu jujur Malah gue jadi gak bisa ngegas Iya kan Biasanya kan bohong lo Gitu-gitu kan Nah berarti Dirimu pernah gak Yang dirimu sendiri tapi cowoknya banyak Kalo itu sih belum pernah ya Belum Kalo gaya-gaya yang lain mungkin BDSM atau yang lain BDSM tuh diapain sih Neng Di iket Pernah di iket Neng Dimana? Digantung dimana? Dibon pisang gue Kayak terius Oh serius Iya di inilah di Kita kaya Jadi waktu itu Ada cowok mungkin dia suka seperti itu Dan fantasi kita sama Dia punya alat-alat yang lengkap Oh di rumahnya Oh berarti Kamu semacam cewek bayaran juga gak? Kalo cewek bayaran sih Iya Tapi pengennya dibayarnya mahal Oh emang berapa sih ratenya? Hahaha Gue bingung deh nih kalo kaya gini nih Hahaha Tukuk Hahaha Gue sampai di Instagram bertahun 50 juta Ambil gak? Gue masih mikin-mikin Selama ini udah pernah jualan belum? Belum Oh selama ini belum pernah jualan? Oh berarti seks ini hanya sekedar kepuasan batin sendiri aja Iya Tapi banyak orang-orang yang kayak pengen gitu Ayo deh gue transfer sekian juta sekian puluh juta Tapi Belum ada yang sel Karena aku tuh bukan ngeliat duitnya juga Gue ngeliat fisiknya juga Oke gak? Mainnya kuat gak? Kalo misalnya gue dibayar cuma mainnya kayak gitu doang Males ya? Males aja gitu Berarti dia punya tanggung jawab guys Ketika dia dibayar harus bekerja dengan baik Iya betul Iya bener tanggung jawab ya Kalo cewek jadi gedebok pisang Kan gak enak Ya bener bener Berarti udah pernah dimasukin semua dong Bolongan-bolongan yang ada di tubuh kamu nih? Belum Pantah? Belum Belum pernah? Gak pernah karena Beberapa orang pun gak mau Ada takut mungkin takut terkenal Berarti belum pernah sama sekali masih virgin kalo bagian pantah? Iya Itu jujur gue Iya 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 Pantah virginnya Ini udah enggam ini Udah enggam Udah enggam Tapi sejak kapan sih Neng Merasa kalo diri lo ini adalah seorang perempuan yang hyperseks banget? Semenjak aku waktu itu pacaran sama yang satu fantasi sama aku Aku bingung nih Setiap aku ngelakuin kayak gitu Satu kali kayak Ih anjir kurang gitu Dan cowok yang biasa aja Ih kayaknya gue gak bisa deh sama itu gitu Gue kayak pengen yang lebih Pengen yang lebih Pengen yang lebih Saking kayak Lebih-lebih sampe satu hari tuh kayak Sama cowok tuh berhubungan sama pacar gitu ya Yang satu fantasi tuh sampe dua kali Kayak gitu Kayak gak puas gitu Cuma satu dua kali tuh gak puas Hmm Berarti biar bikin bisa puas Cibai ini diapain? Eh servis lah di servis Seperti? Mandi kucing Oh mandi kucing Boleh dijilat dari atas untuk bawah Oh harus dijilatin Terus? Terus Kita kasih juga kenikmatan sama cowoknya Seperti? Ya spongebob guys Terus? Sama dijilatin juga Berarti dirimu tipikal perempuan yang suka dijilatin itu ya? Iya Aku suka menservis aja tuh ya Gak mau kayak aku cuma diservis sama dia Dan aku kayak diem doang gak mau Oh Pokoknya kita kerja bareng-bareng Enak bareng-bareng gitu Oh kerja sama ya Kerja tim ya Iya Itu namanya tim solid ya Iya Tim work itu memang penting sih Bukan hanya dalam pekerjaan yang normal Iya Iya bener juga Nah Kalau kayak gitu Kita rumah tangga pun udah married nih Kayak gitu pun Itu bisa juga kayak Dia gak bisa selingkuh sama orang Kalaupun mau selingkuh Ah! Gue selingkuh nih ya? Gue selingkuh-selingkuh aja Gue udah kayak apa Kayak curhat aja ini Jadi sebetulnya cowok selingkuh bukan dari seberapa kuat kita kasih kenikmatan atau seberapa nikmat kita kasih kenikmatan ke pasangan Emang lakinya aja kayak enjong Iya betul Kalau aku pribadi sih Aku punya pasangan misalnya Dia mau sama cewek lain Dia bilang ke gua Gua mau nih sama si ini Yaudah silahkan gitu Gua ngizinin lu berhubungan Atau misalnya lu mau main bareng Oke Aku lebih baik seperti itu Yang penting dutanya sih Lu mau sama dia duta lu harus lebih banyak ke gua Kalau ke dia mah yaudah sih Hmm Iya-iya Fair enough lah ya Maksudnya masih pacaran juga kan Belum suami istri Gak munafik lah gua soal duit Soal apapun gua gak munafik Iya-iya Emang biasanya dikasih duit berapa sama pasangan? Pasangan perbulan Pasangannya? Cibai ini pasangannya anak muda Bapak-bapak, om, om Atau kakek-kakek Uyuh kejujuran banget sih Gua jadinya sepi jelas sendiri cuy Gua mau mau Tapi lu pernah sama Ada ga public figure yang coba untuk deketin lu? Selamat DM Gua senang banget kalo yang kayak gini tuh